Pendekar Harpa Mas Jilid 6. Kepalanya belum ku dapat tapi sekarang aku lagi membayanginya, hi, ha ha, ha ha, ha ha, Tok Sim membayangi Kim Hong Tai Hap, kenapa, ha ha, ha ha, kenapa tidak kamu langsung ambil kepalanya, ngaco belo, gerutu Tok Sim KWI, Kim Hong Tai Hap tidak bisa dianggap remeh toat beng, ha ha ha, ha ha, ha ha, apa kamu takut padanya Tok Sim? Takut sih tidak toat beng, namun setelah ku selidiki kekuatannya aku hanya mau hati-hati, ha ha, ha ha, koma bilang saja kamu jerih pada Kim Hong Tai Hap, celah toat beng KWI, aku punya perhitungan toat beng tidak seperti kamu yang asal saja. Maksudmu bagaimana Tok Sim? Kim Hong Tai Hap bersama bilang yang tiba-tiba muncul sudah punya kesaktian, anak itu masih kuharapkan untuk ilmu siang Tok, racun harum, jadi kalau aku langsung bertempur aku takut bilang membantu sehingga membahayakan dirinya, ah, alasan saja, celah toat beng KWI, Kapan di mana kalian bertemu Kim Hong Tai Hap, jejaknya menuju secuan, kami beberapa hari yang lalu dari sana dan di sana tidak ada mencolok, tidak mungkin, masa pemuda menyandang harpa dan seorang gadis cantik tidak ada. Di sana, Gumam Tok Sim KWI, ah, berarti dia orangnya suhu, celah Pau Sin Hong, apa kamu melihat orang yang digambar? Tok Sim, Sin Hong, benar suhu, ketika kita makan di secuan, gadis itu cantik sekali, huh, terdengar dengusan Lumina, Pau Sin Hong melirik Lumina, Cici jangan salah sangka dulu, siapa yang salah sangka, memang apa urusan dengan aku, obral aja sesukamu, sekali bilang cinta pada wanita satu, sekali bilang rindu pada yang lain, sekarang obral lagi kepada yang lain, aku sih biasa-biasa saja, entah yang satunya, Tok Sim KWI dan toat beng KWI sama-sama melonggo mendengar jacutan Lumina, Ha ha, ha ha, tawa toat beng KWI meledak, aha rupanya muridku pejantan tulang di markas kita, Tok Sim, he he, he he pejantan sih pejantan, tapi aku khawatir saja, pejantan di robek-robek betina, ah tidak mungkin Tok Sim muridku tampan tidak mungkin betina tegam robek-robeknya, kan sayang, ha ha, ha ha, ha ha, Heh, kalian urus-urusan kalian di sana, kalau udah tuntas baru ke sini, ujar toat beng KWI, koma Lumina menyingkir dari situ, kemudian disusul Pau Sin Hong, pokoknya aku tidak sudi Sin Hong pada perempuan yang lain, teriak Lumina setelah duduk di tepi sungai, ah, kamu ini bagaimana Cici, aku hanya suka dan cinta pada kalian, Janganlah kamu marah-marah sayang, rayu Pau Sin Hong, Sin Hong sudah hampir tiga bulan kita berpisah, aku rindu sekali, koma aku jadi tidak bisa kendalikan diri saat kamu merasa kagum pada perempuan musuh kita itu, ah, sudahlah, kalau rindu kenapa tidak siang-siang tadi kita menyingkir dari sana, sahup Pau Sin Hong meraih tubuh Lumina, mereka bercuman dan bergulingan di pinggir sungai itu, Sementara Tok Sim KWI dan toat beng KWI terlibat pembicaraan serius, Tok Sim, jadi, menurutmu bagaimana, saya sudah mencoba Sing Kang Kim Hong Tai Hab, dan menurut saya dia tidak di bawah kita, jadi untuk mengalahkannya kita keroyok, benar dengan mengeroyoknya, akan lebih mudah kita ambil kepalanya, dan bilang masih dapat saya gunakan, Kalau begitu, mari kita jumpai datangi di akkesecuan, selat toat beng KWI, lalu mereka berkelebat dari hutan itu, hahaha, haha murid gendeng, kami kesecuan, teriak toat beng KWI dari kejauhan, dua orang muda yang sedang dimabuk pirahi itu terhenti sejenak, suhu sudah kesecuan, bisik Lumina, nanti saja kita susul, aku masih kangen sayang, bisik Pau Sin Hong, Lalu pergumulan itu pun berlanjut, hingga sore kedua murid iblis itu baru menyusul guru, gurunya, sesampai di secuan bayangan Hon Tiong tidak mereka jumpai, lalu mereka kembali dan dua hari kemudian guru dan murid itu ketemu di tengah jalan dan terus menelusuri jejak Hon Tiong, dan akhirnya dapat disusul di pegunungan Minsan Kim Hong Tai Hap, bersiaplah menyerahkan nyawamu, teriak toat beng KWI dengan serangan SWE Goat KWI Eng, Hon Tiong menyambut dengan Gan Sin Kun, dua tenaga bertemu, Blam toat beng KWI terlempar, dengan gesit dia bersalto, setelah menjejak tanah, mukanya amat pucat, jantungnya bergetar, Karena peraduan suara tadi toat beng KWI sudah merasa terguncang, ciaat, haat dua iblis itu sudah bergerak, Hon Tiong menyambut kedua serangan berbahaya itu dengan ayunan harpanya dengan mainkan Patsian Kiam diiringi getaran senar yang memainkan Hong Hai Sin Jai, pertempuran dengan cepat seratus jurus berlalu Namun kedua iblis itu belum mampu mendesak Hon Tiong, SWE Hang sangat khawatir, namun dia bingung mau berbuat apa, tiba-tiba SWE Hang diserang Lumina, dengan sigap ia mengelak, mari kita ringkus perempuan ini Sin Hong, teriaknya sambil menyerang kembali, SWE Hang yang sudah siap-siap Titik dua majulah perempuan iblis, kalau kalian tidak malau, hik, hik, sudah mau mampus masih berlagak, celah Lumina dengan serangan berbahaya dibarengi meluncurnya jarum beracun, SWE Hang yang sudah mengetahui keculasan serangan ini sudah mencabut pedangnya dengan pertahanan Kim Peng Kiam Hoat dan membalas tidak kalah berbahayanya, Sin Hong tiba-tiba maju mendesak SWE Hang, tapi dia terpentau oleh pukulan gansin kun dari Hon Tiong, hati-hati Hang Moi, seru Hon Tiong Makin penasaran Toat Beng KWI dan Tok Sim KWI menghadapi pemuda luar biasa ini, keroyokan mereka demikian gencar, tapi pemuda itu masih dapat membantu SWE Hang, gerakan Patsian Kiam demikian indah dimainkan harpa yang diselingi getaran senarnya hingga mengacaukan serangan mereka, Sim Lo Tiam Hoat dari Tok Sim KWI terbentur dengan kibasan gansin kun, Sin Hong yang terpental berpoksai dan menjejak tanah dengan nafas memburu, lalu dia maju mengeroyok Hon Tiong, kekosenan Hon Tiong diuji, sementara SWE Hang mulai terdesak saat Jo Ampein dan jarum-jarum beracun dari Lumina mencecar pertahanannya, Hon Tiong yang mengetahui keadaan SWE Hang langsung cabut kipasnya dengan gerakan Lohai Sun Hoat. Angin berkesiuran menghalangi serangan Lumina dan menghambat serangan Sin Hong dan sementara harpa memainkan Patsian Kiam menahan kedua iblis itu, makin takjub dua iblis itu menghadapi pemuda kosan ini wajahnya. Masih tenang walaupun sudah berkeringat menahan bendungan serangan mereka bertiga sekaligus membantu SWE Hang dari incaran Lumina, Hang Moib jangan menjauh usahakan tetap berdekatan, seruhan Tiong, saat itu Jo Ampein Tok Sim Kwei menyerang lambungnya dengan secercah jarum mengarah kepalanya, tiga buah bintang besi terbang meluncur dari Sin Hong dengan lemparan Tian Mo Chui Beng ke arah dada, pundak dan pahanya, sementara cengkraman SWE Goat Kwei Eng dari Toat Beng Kwei mengarah perutnya, sementara Jo Ampein Lumina menyerang kepala SWAT Hang dan jarum mengarah perut, satu posisi yang amat berat dan sulit, tapi dia adalah Hon Tiong, pendekar gembelengan. Maka dengan kecepatan laksana kilat tubuhnya mencelat ke atas dan SWAT Hang ikut diraihnya, semua serangan itu luput, dan saat turun dengan gerakan kecepatan kilat, menyerang Toat Beng Kwei. Toat Beng Kwei kebuakan dan yeying, tak, heks, aduh mukanya dihantam senar harpa dan dagunya dihantam gagang harpa yang tiba-tiba berputar, dia ambruk ke samping dan masih dalam waktu satu gebrakan harpa itu menggasing terlempar buk, menghantam perut Lumina, hingga dia mual dan muntah dan harpa seperti Bo Omerang kembali ke tangan Hon Tiong, sementara muka Toat Beng Kwei bergurat merah dan darah mengucur dari dagunya yang berdarah. Bangsat, kurang ajar, akan kubunuh kau, teriak Toat Beng Kwei dengan kemarahan sangat, sementara Sin Hang dan Tok Sin yang terpana dengan keadaan duarkannya terkesiap setelah melihat Toat Beng Kwei menyerang lagi, maka mereka pun serempak maju lagi, sementara Lumina yang muntah masih terduduk merasakan perutnya perih berguncang, Suar Hang yang dipondong Hon Tiong tidak kalah terkejutnya, dia hanya merasakan dirinya terbang dan turun dengan kecepatan kilat hingga dia meramkan kepalanya, dan saat membuka dia melihat Lumina dan Toat Beng Kwei amruk, makin haru dan meserah hatinya melihat wajah kekasihnya yang demikian berkah risma di depan musuh yang banyak itu, Hon Tiong menyandang kembali harpanya dan dengan gerakan indah kuda-kuda pembuka Imbiang Pet Hoat, yang dimulai dengan jurus Imbiang Tiawa Hoat, Serangan Toat Beng Kwei yang naik darah dan disusul serangan dari Tok Sim Kwei dan Sin Hong, Tuk Cengkraman Toat Beng Kwei disambut tangan kanan Hon Tiong yang membentuk paruh. Serangan Jompian Tok Sim Kwei yang dibarengi totokan ke arah dadanya sekali ayun kaki Hon Tiong memutar telah mementahkan ujung Joampian dengan Tenaga Singkang yang keluar dari kaki itu dan plak, prok, adoawah, sekaligus menyapu lengan Tok Sim Kwei dan pukulan Sin Hong yang mengarah lambungnya plak kepalan itu disambut cengkraman tangan kiri Hon Tiong, dan akhirnya Toat Beng Kwei undur dua langkah dengan tangan kaku dimasuki Hawim, Tok Sim Kwei terlempar ke samping dua langkah dengan tangan dimasuki Hawayang, dan Sin Hong menjerit buku jemari tengahnya hancur dengan suku jur tubuh rasa terbakar dimasuki Hawayang sejenak mereka terkesima. Koma tapi membuat jengkel dan makin marah ketiga orang itu mereka terus menyerang dan sekarang dibantu lagi oleh Lumina. Koma kesaktian imb yang Pet Hoat sedang diuji, gerakan cepatnan indah dengan kembang jurus yang berbahaya memapaki semua serangan, keempat orang itu makin tidak mau sudah, pertempuran yang maha dasyat itu hanya ditonton mata. Bening Suat Hong, matahari sudah meluncur ke barat, senja merah sudah berarak. Hampir sehari sudah pertempuran itu namun pertempuran seakan. Tidak akan berhenti, saat keempat orang itu kian terdersak, dan tubuh Sin Hong terlempar karena pundaknya kena tendangan jurus Im Yang Mahoat. Dua bayangan muncul langsung menyerang membantu keroyokan ternyata yang masuk adalah siang kiam KWI dan bernita. Bagus siang kiam, mari kita bereskannya wakim Hong Taihab, seru toat beng KWI. Komatian TSM KWI sudah lengkap dengan semua muridnya, serangan makin gencar dan berat. Namun Han Tiong walaupun dengan tubuh berkeringat tidak sedikitpun gentar, hanya dia sedikit cemas kalau ada kecurangan pada Suat Hong, dan Ternyata dugaan ini mendekati kenyataan, Lumina dan Kao Berni teringkus perempuan itu, cepat, serta merta keduanya menyerang Suat Hong, dengan kecepatan kilat Han Tiong menghalangi serangan itu, Tapi empat serangan berbahaya menyusulnya sehingga dia kembali menyambut serangan itu karena cemas Han Tiong tergores pundaknya oleh pedang siang kiam KWI dan kuda-kudanya bergeser dua langkah menjauhi Suat Hong, Akibat beradu singkang dengan toksin KWI dan toat beng KWI sementara Sin Hong terjengkang karena lututnya dihantam kaki Han Tiong, Suat Hong yang diserang dengan sekuat tenaganya bertahan, Di antara wanita itu dia hanya seimbang sekarang dia dikeroyok, hanya lima puluh jurus dia sudah terdesak, dan akhirnya ambruk dengan luka ditangan oleh sabetan pedang benitu dan pedangnya lepas, Han Tiong semakin cemas, gelombang jurus imbiang pethoat dikerahkan, membuat empat lawannya limbung, tapi belum cukup sempat mendekati Suat Hong karena telah datang serangan susulan, Kalian cepat larikan dia bawa ke tempat suhu, di sana kita akan bertemu, seru siang kiam, kedua gadis itu langsung mencelat pergi membawa Suat Hong, Tian Tiong sem KWI, kalau Suat Hong jelaka, kalian akan merana, geram Han Tiong akibat kecemasannya, serangan dikerahkan, tenaga singkangnya makin berlipat, malam sudah merambat, ratusan jurus sudah berlalu, Dan pada satu geberakan, Sin Hang terpaksa harus berhenti karena lambungnya kena cakar, tenaga imdan membuat dia ambruk tidak bergerak, sementara Tian Tiong sem KWI terpental lima tindak, dalam seratus jurus kemudian Tian Tiong sem KWI sudah kalang kabut, Terdesak, Toat Beng, kamu selamatkan muridmu, seru siang kiam dengan gulungan pedangnya, yang disusul Joampian Tok Sim KWI, sehingga Han Tiong mundur sambil berpoksai, saat Han Tiong berpoksai, ketiga iblis itu sudah menyingkir dengan berpencar, ketiga arah, Han Tiong yang menjejak tanah dan melihat tiga iblis itu kabur, Dia pun duduk mengatur nafasnya kembali, setelah dua jam dia bersemedi, dia membuka matanya, dia melihat pedang Suat Hong, pedang itu diambilnya, pikirannya tidak panik, memang sungguh pendekar gemblengan yang tidak mudah dikuasai oleh perasaan, harapannya besar bahwa ia akan dapat menolong Suat Hong, Dan karena itulah dia tidak langsung mengejar lawannya akan tetapi malah beristirahat dan menenangkan diri menghilangkan kepenatan bertempur yang memakan waktu lebih dari sehari, Han Tiong melewatkan malam di tempat itu dengan seekor kelinci tangkapannya dia mengisi perutnya, dan Saat matahari terbit Han Tiong meninggalkan tempat itu ke arah larinya Siang Kiam Kwei, Han Tiong memilih arah larinya Siang Kiam Kwei karena yang memerintahkan melarikan Suat Hong adalah Siang Kiam Kwei, jadi jejak Siang Kiam Kwei akan membawa dia kepada Suat Hong Luar biasa sekali pemuda itu, Gerutu Bernitu setelah mereka sampai di lembah Bahyang Kara, ya dia luar biasa sakti sekaligus sangat tampan, sahut lumina, itukah Kim Hong? Taihab itu Cici, ya, seharian kami keroyok tidak juga dapat ditundukan, terus wanita ini siapa tanya Bernitu sambil melirik Suat Hong yang matanya menyambar tajam Tapi karena ditotok dia jadi kaku dan tidak bisa menegluarkan suara, ah, dia ini pernah dipelihara oleh Suhu di Kwei Eng San dan melarikan diri, dan tiba-tiba muncul menjadi kekasihnya Kok Cici tahu perempuan ini kekasihnya, Suhu dan saya memergokinya bersama Kim Hong Taihab sedang pacaran, Cici, sepertinya Cici tidak suka melihat hubungan mereka ini, ah, kamu tidak tahu benita Sejak aku melihat Kim Hong Taihab di telaga itu, aku amat terpikat, Suat Hong yang mendengar pembicaraan terbuka murid-murid iblis ini makin panas hatinya Tapi Cici Kim Hong Taihab adalah musuh kita, bagaimana engak kau bisa mencintainya, musuh ya musuh, tapi sebelum mampus dapat bercinta sekali dua kali dengan pendekar sehebat itu suatu hal menyenangkan Perempuan Binal, tak tahu malau, gerutu Suat Hong dalam hati, sudahlah kita lanjutkan perjalanan, takut nanti kita disusul Kim Hong Taihab, ah, tidak mungkin Cici, guru-guru kita sudah mengeroyoknya ditambah Sin Hong, tentu Kim Hong Taihab sudah tewas, goblok kau benita, kamu tidak sadar, kita disuruh melarikan perempuan ini adalah taktik untuk menyingkir, guru-guru kita tidak akan sanggup melawan Kim Hong Taihab Hei, guru-guru kita akan kabur, memalukan sekali, ujarnya tidak percaya, halah, kita ini dibuat bulan-bulanan Kim Hong Taihab, dari pagi hampir sore kami mengeroyoknya, tapi dia anteng saja, malah dapat melindungi perempuan ini dari cecaran saya Iya, tapi kan guruku sudah ada, lengkaplah Tiantae Sem Kwei, bantah benit masih tidak percaya, walau Tiantae Pat Kwei atau bahkan Tiantae Capsa Kwei Pemuda itu masih mampu melayaninya, ii, ih, kalau begitu Kim Hong Taihab itu bukan manusia, sudahlah ayo kita berangkat, perjalanan kita masih jauh, hah, malah kita disuruh ke Tibet ke tempat sukongmu benita ayo cepatlah pondong perempuan siak ini, dan nanti aku gantikan, ujar Lumina sambil berlari cepat, benita pun menyusul Setelah satu bulan keduanya bertemu dengan Toat Beng Kwei sedang tergeletak lemas bersama Sin Hong, luka di dagunya bengkak, bekas kuratan merah di mukanya juga infeksi, sementara jantungnya makin lemah, pukulan-pukulan yang ia terima dari Kim Hong Taihab Menebar luka dalam yang sangat parah, yang kadang hawaim, kadang hawayang, membuat peredaran darahnya kacau, sementara Sin Hong yang terkena cengkraman berhawaim yang telak di lambungnya membuat lukanya juga amat parah Jalan darahnya juga kacau balau akibat kedua hawa yang bersarang di tubuhnya, Sin Hong, bagaimana kedaan kalian tanda tanya-tanya bernitu sambil menurunkan suat Hong, aku terluka parah, suhu juga Sejak melarikan diri suhu dan saya tidak pernah lama-lama di satu tempat, sehingga luka-luka kami makin parah, binit si makin meleletkan lidah melihat Toat Beng Kwei yang sakti tergeletak lemas, dia makin cemas dengan gurunya titik dua lalu suhu bagaimana, kata suhu keduanya juga melarikan diri mencari selamat Air, suaranya tertahan terkejut membayangkan gurunya lari terbirik-birik, makin yakinlah ia apa yang dikatakan Lumina Tiba-tiba Toat Beng Kwei membuka mata, Sin Hong, kamu harus hidup Sin Hong, kau harus balas dendamku Sin Hong, ho agak dia memuntahkan darah segar dan tak lama nyawanya putus Ketiganya terkejut, Toat Beng Kwei tewas dengan menyedihkan, suat Hong yang ikut mendengar dan melihat, terpana, HMHH, satu iblis telah tewas, pikirnya, mari kita kuburkan dan cepat pergi dari sini Ujar Lumina dengan khawatir, dia merasa ngeri kalau tersusul Kim Hong tai hap, dengan cepat kedua gadis itu bergerak, setelah selesai, lalu bagaimana dengan perempuan ini, kita juga harus memapasin Hong Ujar Bernita, Lumina mendekati suat Hong, dan melapaskan totokan suaranya, Hibi Lan, kamu harus ikut kami ke Tibet, dan kau tidak boleh membantah, sekali engkau membantah kami akan potong kepalamu Ancam Lumina, suat Hong yang sudah dapat bicara, menatap tajam wajah Lumina, namun pembawaan kekasihnya yang banyak mempengaruhinya selama dalam perjalanan Membuat dia tidak membabi buta, pikirannya terang, pertimbangannya juga mendalam, dari awal dia yakin bahwa kekasihnya Hong Tiong akan dapat menyelamatkannya Dan melihat keadaan mental ketiga orang dihadapannya ini pada ketar-ketir terhadap Hong Tiong, baikan menurut saja, karena membantah dan melawampun dia sendiri yang celaka, kalau satu lawan satu Mungkin dia bisa, tapi kalau dikeroyok dua, jelas gak akan celaka, baiklah, saya akan ikut kalian ke Tibet, sahutnya, kemudian Lumina melepaskan totokannya, dan mereka pun berlari cepat meninggalkan tempat itu Tiga hari kemudian, mereka melewati hutan, Lumina, kita istirahat dulu, baiklah, Lumina memapah Sin Hong ke bawah pohon dan menyandarkannya Bagaimana keadaanmu Sin Hong, dadaku sesak Lumina, HMH, duduklah dengan lurus Sin Hong, aku akan coba membantumu dengan Sin Kang Lumina menggeser duduk Sin Hong dan dia pun duduk di belakang Sin Hong, kemudian baju Sin Hong dibukanya Buka semua aliran darahmu, baik, tapi bagaimana kalau membahayakan diriku dan dirimu Dalam tubuhku dua hawa sedang mengaduk-aduk di dalam, sementara tenagamu berhawaim, Lumina dan aku juga memiliki dasar tenagaim, Lumina terdiam Apa yang dikatakan Sin Hong itu benar, lalu bagaimana kalau begitu, begini saja Sukong pernah mengajari Kukero mengobati dua hawa yang berlawanan, caranya bagaimana Benita, Cici untuk membuat hawa itu pudar Kita harus merendam Sin Hong dalam air panas dan dingin bergantian dalam hitungan menit Jadi untuk itu harus mendapatkan tempat untuk mengobatinya, HMH, artinya kita harus memasuki rumah penduduk Begitukah Benita, boleh jadi seperti itu, tapi melihat Sin Hong sudah payah dan kita juga tidak bagus kalau lama di tempat berpenduduk Karena jejak kita akan mudah diketahui Kim Hong tai hap jadi, baiknya kita mencari dua kendi besar penduduk dan kita bawa ke sini Tapi kita harus berada di sumber air dalam hutan ini, HMH, tepat juga pemikiran Bonitu itu, selah Sin Hong, baiklah, sekarang Coba kalian cari sumber air dalam hutan ini, dan aku akan menjaga Sin Hong Baiklah, Cici, ayok bilang, kau temani aku mencari, hati-hati Bonita, jangan biarkan perempuan jalan itu melarikan diri Huh, aku sudah berjanji tidak akan melarikan diri, janji manusia boleh dipegang tidak seperti golongan iblis dan dedemit Dengu Suat Hong sialan, kalau bukan karena pesan paman siang kiam dan suhuku masih membutuhkanmu akan ku cabut nyawamu Meta Lumina berkilat karena marahnya mendengari sindiran itu, satu lawan satu aku tidak akan undur melawan kalian Tantang Suat Hong, sudahlah Cici tidak guna membuang waktu, kita lihat saja seteguh apakah perempuan gagah ini dapat memegang kata-katanya Meta Bernitu juga melirik tajam ke arah Suat Hong karena hatinya tersinggung dengan perkataan Suat Hong Tapi Suat Hong tahu bahwa perkataan itu telah membuatnya terikat tidak berdaya H.M.H. cerdik juga perempuan satu ini Pikir Suat Hong, Benita berkelebat dari situ tanpa mengajak Suat Hong Namun Suat Hong tanpa diperintah mengikuti Benita Setelah hari siang Suat Hong dan Benita baru kembali ke tempat di mana Sin Hong dan Lumina menunggu Lumina yang sedang memangku kepala Sin Hong dengan mesra membelai-belainya Sementara kancing baju bagian dadanya terbuka Perlakuan mesra Lumina terhadap Sin Hong tertangkap Meta Bernitu dan Suat Hong Terkejut juga Lumina akan kedatangan Suat Hong dan Lumina yang tiba-tiba karena kemesraan itu membuat keduanya lengah sehingga tidak mendengar dan segera berbenah Lumina sudah yakin dan Sin Hong juga sudah merasa pasti akan terjadi adu mulut antara Benitu dan Lumina Koma Suat Hong yang juga menangkap basah kemesraan itu mukanya bersemu merah malu dan memalingkan pandangan Lumina sudah siap menerima cacian dan membalas cacian Benitu karena hal itu sudah sering terjadi Namun ternyata Benitu diam saja, hal ini membuat Lumina dan Sin Hong heran karena tidak biasanya Benitu seperti itu Lumina dan Sin Hong memperhatikan wajah Benitu dan di sana tidak menggambarkan kemarahan Biasa dan tidak ada gejolak Cici Lumina, di sebelah barat hutan ini ada sumber air terjun Kita bawa Sin Hong ke sana, apakah jauh? Setidaknya dua jam perjalanan Baiklah sekarang bawalah Sin Hong ke sana dan aku akan memasuki kampung untuk mencarikan dua kendi besar Lumina berdiri, tidak Cici, bilang aja yang menjadi penunjuk jalan dan Cici membawa Sin Hong Biar aku yang ke kampung untuk mencari kendi itu Baiklah Benita, kamu tidak apa-apakan Lumina menjadi tidak enak hati merasakan keadaan itu Memang kenapa dengan aku Cici, aku tidak apa-apa, dan apa yang kulihat tidak masalah bagiku Benita berkebuat meninggalkan mereka Suat Hong merasakan ada ketegangan dalam pembicaraan itu, tapi tidak terlalu dipikirkannya Ayok bilang tunjukkan jalannya tempat sumber air itu Lumina mengangkat tubuh Sin Hong berdiri Suat Hong berlari di depan tanpa sedikit pun menghiraukan Lumina dan Sin Hong di belakang Koma dua jam kemudian sampailah mereka di air terjun yang berair jernih itu Suat Hong atau Bilan duduk agak menjauh Heh, Bilan jangan coba-coba lari Hish, aku sudah janji dan tidak akan mengingkari Suat Hong menatap tajam kepada Lumina Karena marah dengan ketidakberdayaannya oleh karena perkataan Benitu yang menuntut bukti akan kegagahannya Sudahlah sayang, biarkan dia Rayu Sin Hong sambil menurunkan badannya dari bopongan Lumina Sambil menunggu Suat Hong bersandar di sebuah pohon Berusaha tidur untuk melupakan kejenuhan menunggu Benita Namun hatinya tertarik dengan pembicaraan Sin Hong dan Lumina Saya tidak mengerti dengan sikap Benitu yang tidak biasanya Mungkin dia malu bertengkar dengan aku di depan Bilan yang orang asing Tapi setidaknya Lumina matanya dan mukanya akan menunjukkan gejolak cemburu dan marah kepada kita Hik, 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 mungkin Benitu sudah mengalah padaku dan dia melihat kamu tidak mencintainya lagi Atau sebaliknya cintanya sudah pudar kepadamu Hang Ko Tidak mungkin, Benitu secepat itu berpaling dariku Apakah kamu masih mengharapkannya Lumina menatap metu Sin Hong? Apakah kamu cemburu sayang? Siapa yang cemburu? Bagiku bonita pun kamu gendaki tidak masalah Asal aku juga dapat bersenang-senang denganmu Suat Hong merasa malu dengan ungkap pandatar itu Perempuan binal, gumamnya dalam hati Kalau cinta bernita pudar padaku tentu ada alasannya Mungkin cintanya tawar karena terlalu sering kita didapatinya bermesraan dan capek adu mulut denganku Hik, hik, atau ada mungkin lelaki lain yang lebih menyita perhatiannya selama perjalan dengan suhunya beberapa bulan ini Itu tidak mungkin, hish, apakah kamu merasa hanya kamu saja laki-laki di dunia ini Yang terganteng, yang tidak ada duanya Ya, tidak demikian Masalahnya kita berpisahkan baru setengah tahun Dan perjalanan bukan untuk plesir tapi memburu Kim Hong Tae-hap Jadi mana sempat memikirkan lelaki lain Mungkin saja, tapi Kim Hong Tae-hap masuk pikirannya Mungkin Kim Hong Tae-hap yang dipikirkannya Seperti aku juga memikirkan Kim Hong Tae-hap Wanita mana yang tidak terbetot hatinya Jika melihat wajah tampan dan gagahnya Kim Hong Tae-hap Sudahlah sakti tidak terkalahkan dan tampannya juga selagit Sin Hong menatap pendar binat kagum di mata lumina yang sedang menerawang akan pemuda yang baru diungkapkannya itu Sudahlah Ternyata kamu juga memikirkannya Hik, hik, hik Apa kamu cemburu Sin Hong? Tidak Aku hanya tidak ingin berbicara tentang Kim Hong Tae-hap Pesan suhuku masih tergiang di telingaku Suat Hong yang mendengar pembicaraan itu tidak dapat tidak merasa panas Kekasihnya dipuji perempuan binal seperti lumina di depannya Tapi apakah bonita juga demikian? Koma dia menjenguk ke dalam hatinya His Untuk apa dipikirkan apa yang dipikirkan orang Sementara belum pun pasti Suat Hong berusaha melupakan pembicaraan itu Karena suasana hening matanya perlahan terpejam dan terlelap tidur Suat Hong terjaga ketika mendengar suara jengkrik Dia buka matanya ternyata sudah malam Suat Hong melihat nyala api di depan lumina dan Sin Hong Suat Hong berdiri dan melangkah mendekati kubangan air terjun dan mencuci muka Koma selagi Suat Hong mencuci muka bonita muncul dua gentong besar Cici, aku mendapatkan dua gentong Dan isilah keduanya dengan air Bin itu duduk menyandarkan tubuhnya Wajahnya nampak kelelahan Lumina lalu mengisi kedua gentong besar itu Sementara Sin Hong makin menggigil-gigilnya berkelutuk Lumina terkejut Sin Hong apa kamu masih bisa bertahan Sin Hong diam tidak menjawab Dia harus cepat direndam air panas Kalau tidak, keadaannya akan semakin parah Kalau begitu kamu panaskanlah air gentong ini Ben itu dengan dasar tenaga Sin Kengmu yang berhawa yang Aku masih kelelahan Suruh saja Bilan memanaskan air itu karena dia juga berdasar Sin Keng Yang, Suat Hong tanpa disuruh oleh Lumina Karena Suat Hong berpikir daripada mendengar perintah perempuan binal yang mengesalkan itu lebih baik Ia mendauli Suat Hong mendekati sebuah gentong dan memasukkan tangannya ke dalam Dalam beberapa menit Wapaya keluar dari gentong itu karena menggelegak mendidih Lumina mengangkat tubuh Sin Hong yang pingsan dan memasukkannya ke dalam air mendidih Setidaknya dia di sana 2 jam Kemudian dipindahkan langsung ke kendi yang berair dingin Karena untuk air dingin suhu air malam ini sangat membantu Tapi masih kurang dingin Jadi cici dinginkanlah menjelang 2 jam 2 jam berikutnya Lumina sudah mempersiapkan air dingin dengan mengeluarkan sedikit tenaga Singkangnya Lalu Bon itu mengangkat Sin Hong dan memindahkan ke gentong yang dingin itu 2 jam berikutnya sekali lagi di air panas dan air dingin Keadaan Sin Hong tidak akan sembuh sepenuhnya tapi sudah dapat meredam pertentangan hawa itu Tapi Bon itu apakah tidak sebaiknya kita buat berkali-kali sehingga sembuh benar Tidak bisa cici Sebab kata Sukong Care ini hanya pertolongan pertama Karena kita tidak tahu kadar masing-masing hawa dalam tubuhnya Dan lagian pengobatan yang tepat hanya jika Sukong yang melakukan Jadi sia-sia kita berlama Lama, uh uh uh, uh, Sin Hong siuman Bagaimana Sin Hong, apa yang kamu rasakan? Sin Hong membuka Matanya, hentakan 2 hawa di tubuhku seperti lemah Bagus kalau begitu Sebentar lagi kamu pindah ke gentong air yang panas Selah Bonita H.M.H. Baiklah Bonita Jawab Sin Hong dengan menatap mesra pada Bonita Tapi yang ditatap tidak memperhatikan Mengkal juga hati Sin Hong Menjelang 2 jam Benita memanaskan air dengan Sin Kangnya dan Sin Hong pun dipindahkan Cici karena 2 jam berikutnya Sin Hong harus dipindahkan ke gentong dingin Jadi cici tidurlah Biar saya yang jaga selama 2 jam Setelah itu saya akan gentian tidur Lumina langsung baringkan tubuh dan sebentar ia pun tertidur Bilang, apa kamu juga tidak tidur? Suat Hong memandang wajah bulat yang cantik bermata bulat kejora itu Dia harus mengakui bahwa Bonita lebih baik dari Lumina Bicaranya juga tidak sebinal Lumina Sampai di mana pengaruh jahat yang ada pada Bonita belumlah diketahuinya Karena wanita ini juga adalah murid iblis Tidak, nanti saja ketika dia telah dipindahkan ke air yang dingin Mereka pun terdiam Benita Koma Bonita yang tertunduk melihat ke arah Sin Hong Kamu jangan bicara, atur peredaran darahmu Supaya reaksi tekanan air lebih meresap dalam tubuhmu Mendengar itu terpaksa Sin Hong diam dan memejamkan matanya Benita menjauh dari gentong dan mengambil bara api di dekat Lumina yang tertidur Dan dibawanya ke dekat Suat Hong yang duduk di mana tadi sore ia tertidur Bosan dan menunggu Baiki Tang obrol menghabiskan waktu Suat Hong menggeser tempat duduknya Koma bara yang dibawa Benita disulut dengan kayu kering dan nyala api pun membesar Suat Hong yang melihat Benita terkesan menjauhi Sin Hong yang dia tahu juga pacarnya Sin Hong Ingin mengetahui apa yang terkandung dalam benak Benita ini Kamu seperti menjauhi nyatanya Suat Hong memancing Siapa? Sin Hong? Bukankah kalian punya hubungan dekat Suat Hong menatap penuh selidik? Dari mana kamu tahu Benita menatap metu Suat Hong yang juga menatapnya? Suat Hong melihat metu itu tidak mengandung apa-apa kecuali Tetap menheran, aku melihat sikap kikuk dari Lumina saat kita melihat mereka dan pertanyaannya kepadamu tentang keadaan kamu yang baik-baik saja Benita memalingkan pandangan menatap air terjun sambil menyandarkan badannya Koma selama ini saya dan Lumina biasa bertengkar dengan hal seperti itu Lalu kenapa tadi siang tidak Suat Hong serasa mendapat angin untuk mengetahui isi hati bonita Selama di KWI Eng San, laki-laki muda dan tampan yang kami tahu hanya Sin Hong Jadi dia menjadi rebutan di antara kami Lalu sekarang apa yang menyebabkan kamu tidak lagi perlu berbantah dengan Lumina, HMH Setelah aku dan Suhu enam bulan keluar KWI Eng San dan kami bertiga berpisah Memang aku merindukan Sin Hong Tapi perjalanan kami yang memburu Kim Hong Taihab menyita perhatianku dan kerinduanku tidak lagi mengebu-gebu Tentu setelah bertemu dengan Sin Hong harusnya terlepas rindukan dan patutnya kamu marah dengan apa yang kita lihat tadi siang Suat Hong melirik bernitu yang memandang padanya Sejak keluar bersama Suhu Kim Hong Taihab sudah memenuhi pemikiranku Koma dan saat bertemu Aku harus memuji dia sangat tampan melebih Sin Hong Berdegup hati Suat Hong His, ternyata kekasihnya yang pemicu perubahan sikap binita Suat Hong menenangkan gejolak hatinya Kim Hong Taihab kan musuh kalian Suat Hong menatap wajah cantik yang Menatap air terjun itu Karena merasa musuh dan dia akan mati oleh suhuku Kekagumanku harus kututupi Bahwa dia patut mati Suat Hong merasa lega bahwa kekaguman sekilas itu biasa Namun bernitu tidak mincintai Hong Taihab kekasihnya karena dianggap musuh Tapi dia tidak mati Bahkan membuat Tian T.S.M.K.W.I. melarikan diri Hati Suat Hong berdegup lagi H.M.H. berarti masih ada ganjalan nih Pikirnya tentu kamu akan lebih memusuhinya lagi Bukan karena suhumu dikalahkan Bini itu duduk memandang Suat Hong Saya tidak tahu Saya kagum padanya dia tampan dan sakti tiada cara Tapi dia musuh suhu dan saya Tapi benak saya makin dipenuhi ingatan kepadanya Setelah melihat Toat Beng K.W.I. tewas Bini itu kembali menyandarkan tubuhnya Dan menatap langit berbintang Benarkah engkau kekasih Kim Hong? Taihab Bini itu memalingkan kepala Menatap Suat Hong Suat Hong yang tidak menduga pertanyaan itu Tidak bisa menutupi Keterkejutannya Benarkah yang dikatakan Lumina Bahwa engkau kekasih Kim Hong Taihab Bini itu sekali lagi bertanya Karena Suat Hong terdiam Matanya penuh selidik menatap pada Suat Hong Benar, Kim Hong Taihab adalah kekasihku Koma Suat Hong menjawab dengan mantap Mencoba menatap reaksi Bini itu Sejak kapan kalian bertemu? Bukankah kamu juga berada di K.W.I. Eng San? Dan baru 5 tahun kamu lolos dari toksim Bagaimana kamu tahu saya lolos 5 tahun Suat Hong heran Karena Suhu bercerita tentang taman di belakang Ketika saya bertanya kenapa tidak terawat baik Suhu mengatakan bahwa kamu dan penjagamu Melarikan diri sudah 2 tahun Sehingga tidak terawat dan kami baru 3 tahun di sana Jadi kapan kalian bertemu? Untuk apa kamu tanyakan itu Bernita? Yang jelas kami salin mencintai Tentu tidak ada sangkut pautnya dengan kamu Bukan Suat Hong berusaha menutup pembicaraan Tapi aku ingin tahu Kapan kalian jumpa Bernita duduk kembali Menatap metu Suat Hong Wajah itu nampak tidak senang Kenapa dengan kamu Bernita? Kenapa kamu seperti marah? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu juga menyintai Kim Hong Taiyap Suat Hong matanya berpendar menantang? Benar, aku cinta padanya Kalau kalian baru bertemu kesempatanku masih besar Metu Bernita berkilat marah dan berdiri Suat Hong juga berdiri Ketahuilah Bernita Memang kami baru beberapa bulan bertemu Tapi kami adalah tunangan sejak kecil Ibuku telah mengamanahkan aku kepadanya Dan ibunya yang juga penjagaku di KWI Eng San telah mengamanahkan Tiongko padaku Eh, bagaimana bisa begitu siapa Tiong? Tatapan Bonita yang tadi berkilat marah berubah heran Tiongko adalah Kim Hong Taiyap Namanya adalah Kwee Hon Tiong Lalu apa maksudmu dengan amanah-amanah itu? Benita, sejak aku umur setahun Aku telah diculik Tok Sim KWI dan suhu-suhu kalian Ayah ibuku mencari Tian Te Sam KWI Namun naas ayah ibuku tewas di tangan mereka Ibuku meninggal di pangkuan Tiongko saat Tiongko berumur 5 tahun Dan ibuku meninggal setelah mewasiatkan aku padanya Dan sebaliknya untuk menjaga aku Ibu Tiongko diculik Selama 13 tahun aku dan Ibu Tiongko di KWI Eng San Dan saat Ibu Tiongko yang merawatku sejak kecil Menghembuskan nafas terakhir Tiongko mewasiatkan Tiongko padaku Benitu yang mendengar penjelasan itu terduduk Dan menangis Suat Hang heran Kenapa engkau Bernita? Dengan suara rendah suat Hang mendekati Bernita Hatinya ikut juga ternyuh Walaupun dia heran Ah, dia tidak mungkin mencintaiku Kalau dia sudah tahu bahwa suhuku yang menewaskan keluarganya Hu-hu-hu-hu Suat Hang bingung tidak tahu mau berbuat apa Agak lama Bernita menangis Tiongko, Tiongko, aku cinta padamu Semakin kebuakan Suat Hang mendengar bisikan di sela-sela tangis itu Bilan, jika engkau percaya dengan amanah-amanah itu Yang menjalin hubungan kalian di saat ajal ibu kalian Aku juga akan percaya bahwa Tiongko juga suatu saat akan bisa menjadi suamiku Hei, bagaimana bisa begitu? Suat Hang heran dan penasaran Bisa saja jika tulus mencintainya Tentu aku juga lebih tulus mencintainya Suat Hang marah mukanya merah Cabutlah pedangmu Bernit celangkai mayatku dulu Bernit celangkai mayatku dulu Bernit celangkai mayatku berdiri Untuk apa melangkai mayatmu? Tentu kalau engkau mati Tiongko makin tidak mencintai ku Suat Hang melonggo Bingung dan bohat Dengan jalan pemikiran bonita Lalu apa yang akan engkau perbuat? Tidak ada Aku akan menunggu cintaku datang menjemputku Eh, suka-suka kamu lah Mau menunggu sampai mampu siapa larang? Kesal hati Suat Hang Hatinya tidak menentu memikirkan sikap Binitu itu, Binitu, tiba-tiba berdiri dan mendekati Lumina dan membangunkannya Cici dinginkanlah gentong air Sebentar lagi Sin Hang akan dipindah Koma Lumina yang terjaga langsung mencuci muka Kemudian dengan menarik nafas dan mengatur untuk mengepos tenaga imb yang ia miliki Kemudian bonita mengangkat tubuh Sin Hang ke dalam gentong yang berhawa dingin itu Cici, kami dan Bilan akan tidur Dua jam berikutnya suruhlah Sin Hang keluar dari situ Kalau besok keadaannya sudah lebih baik kita dapat melanjutkan perjalanan Tanpa menunggu jawaban bonita lalu Berjalan mendekati Suat Hang dan merebahkan diri Suat Hang dengan pikiran berkecamuk juga merebahkan diri Dia berusaha menenangkan pikirannya Agak lama memang baru Suat Hang terlelap dalam tidur Keesokan harinya tubuh Sin Hang sudah baikan Dan bisa melanjutkan perjalanan Suat Hang dan Bonita sejak itu jarang berbicara Dengan Lumina juga Suat Hang memang tidak sudi bicara Bonita juga tidak menghiraukannya Namun jika mereka istirahat bermalam di mana di hutan Bonita selalu berdekatan tidur dengan Suat Hang Dan tidak peduli dengan kemesraan antara Lumina dan Sin Hang Benar-benar hatinya tawar pada Sin Hang Kadang Suat Hang heran melihat Bonita yang tidur dengan senyum di wajahnya Apakah dia memimpikan Tiongku? Tanda tanya panas penasaran hatinya Sementara ia sendiri juga sering memimpikan Hon Tiong Apakah wajahnya juga seperti Bonita ketika memimpikan kekasihnya? Pikiran Suat Hang terus berkecambuk sehingga mereka sampai ke Giang Tse Di mana Sukong Bonita bertempat tinggal Siang Kiam Kwei sudah 10 hari dalam pelarian Hari itu ia sampai di Wuhan Di Wuhan dia mendatangi Syok Suhaunya yang menjadi tuan tanah besar di situ Bersama dua putranya yang terhitung Sutenya Khu Suheng, sambut salah satu putra bungsu dari Li Seng Paman dari Syang Kiam Kwei yang bernama Li Hoat yang berumur 45 tahun Susok ada Hoat Sute tanya Syang Kiam Kwei, ada Suhung, ayok masuklah Sepertinya ada urusan penting Suheng Begitulah Sute, di dalam ruangan tengah Li Seng yang berumur 75 tahun dan anaknya yang tertua Li Moa sedang berbincang-bincang Keduanya berhenti saat Li Hoat dan Syang Kiam Kwei masuk Ayah, Khu Suheng hendak menghadap ayah, Khu Bow Angin apa yang membamu dari Kwei Eng San ke sini dan bagaimana Kabar suma Suheng Suhumu, kabar suhu baik-baik saja Su Syok Sahut Syang Kiam Kwei, saya ke sini sekedar berkunjung saja, Su Syok Tapi nampaknya kamu pucat, Bow Ji, apakah kamu sedang terluka? Memang Su Syok saya sedang luka, peredaran darah saya agak terganggu, jadi, mohon Petunjuk Su Syok, hehehe, hehehe, siapa pula yang membuat Tianta Syang Kwei jadi seperti ini Kemudian Li Seng memeriksa Syang Kiam Kwei, hehehe, darahmu keracunan Hawa Im dan Yang Wah Setidaknya engkau istirahat sebulan bauti dan minum obat pembersih darah setiap hari, ah, sungguh tidak kuduga, pemuda itu luar biasa, hehehe, hehehe, kamu sebagai datuk ternama penguasa Rimba Persilatan, telah mengobok-obok sarang delapan partai besar, bahkan dalai lama pun kamu permainkan, datang-datang engkau seperti ini, menyedihkan sekali, Celali Seng, HMH, golongan kita terbentur Taisan Susyok Penjahat banyak yang gulung tikar, anak buah saya hilang entah bagaimana, hehehe, hehehe, boji sudah 15 tahun engkau menguasai Liok Lim dengan duarkanmu, tapi engkau mengeluh, memalukan sekali perbuatanmu, Celali Seng bernada marah, Susyok dengarlah dulu, penjelasanku, apa yang mau ku dengar, mendengar engkau kalah dari lawanmu, tidak, aku tidak mau dengar kekalahan, bantah Li Seng, baiklah paman Aku akan tinggal di sini sampai seminggu dan akan kembali kepada suhu di Tibet, ya, kamu di sini saja, seminggu lagi aku akan mengadakan pesta, pesta, pesta apa Susyok, bicara saja dengan sutemu, aku mau istirahat, hehehe, hehehe, Li Seng meninggalkan mereka, pesta apa Moa Sute, dia salah Koma Suheng, untuk obat kuat ayah, jawab 5A, Syang Kiam Kwei yang sangat tahu perangai Susyoknya Ani adalah lelaki pemogaran, suka sekali mengumpulkan perempuan muda dan cantik Seminggu kemudian, rumah Li Seng mengadakan pesta untuk merayakan pengambilan selir baru Li Seng yang entah keberapa kalinya, sejak mudanya Li Seng yang memang berwajah tampan itu suka sekali mengumpulkan perempuan-perempuan cantik lagi muda Di Wuhan Li Seng seperti kaisar kecil, dia tidak mau kalah dengan para kaisar yang punya banyak selir, siulinya sudah dihuni 25 perempuan muda dan cantik, kali ini korbannya adalah istri dari Song Kuntek yang bernama Liang Siang Kwei Li Seng Kwei berumur 20 tahun yang berasal dari Hopai wajahnya cantik tubuhnya semampai dengan kulit putih bersih, Sung Kuntek anak seorang Tihu, Hakim, di Wuhan berumur 25 tahun Sebulan yang lalu, Sung Kuntek memboyong istrinya dari Hopai ke Wuhan, dan untuk kehadiran menantunya itu Song Tian Bu mengadakan pesta, semua pembesar dan handai tolan diundang, termasuk Li Seng Metsu Li Seng berkilat saat melihat pengantin wanita yang cantiknya bukan main, istri Kuntek ini datang dari mana, Li Seng berbisik pada wakil Song Tihu yang kebetulan ada di sampingnya, dari Hopai Li Wang Wei, HMH Li Seng mendehem sambil mengelus jenggotnya, sepulang dari pesta Li Seng uring-uringan di kamarnya, Sukmanya terbetot melihat kecantikan Liang Siang Kwei, hasrat dan birahinya terbakar, selirnya yang bagai kupu-kupu mengerumuninya untuk mengambil hati dan menghiburnya serasa tawar bahkan bayangan Liang Siang Kwei makin memenuhi benaknya Co Alun, malam ini kamu datangi rumah Kuntek, ancam dan paksa dia menyerahkan istrinya, baik suhu, segera tecu laksanakan Co Alun murid kepala Li Seng malam itu mendatangi rumah Song Kuntek, Song Kuntek dan Liang Siang Kwei yang lagi merasakan manisnya bulan madu bersenda gurau dalam kamar Jeritan-jeritan manja dari Liang Siang Kwei memenuhi ruangan kamar, berat, pintu kamar jebol Hei, siapa kamu? Song Kuntek membentak marah, Co Alun dengan wajah bengis mendekati ranjang Song Kuntek yang melihat wajah bengis itu memeranikan diri menerjang Tapi sebentar saja tangannya sudah ditelikung Co Alun, Song Kuntek meringis kesakitan sementara Liang Siang Kwei meringkuk menjerit minta tolong Empat pengawal rumah Song Kuntek sudah tidak berdaya tertotok lemah di gardu jaga kamu teriak Aku gorok leher suamimu ini, ancam Co Alun Siang Kwei semakin takut, tubuhnya menggigil dengan wajah pucat, plak, plak, kepala Kuntek terasa pening dan menggeloso di lantai Co Alun menarik leher baju Kuntek Hei, kalau kamu sayang nyawa, kamu harus serahkan istrimu untuk Li Wang Wei Ja, jangan, jangan Li Wang Wei mengambil istriku Ambilah semua hartaku, tapi jangan diambil istriku Li Wang Wei inginkan istrimu Bentak Co Alun dengan muka sangar dan melototkan mata Kuntek nekat memerontak, tanpa terduga mencakar muka Co Alun Memeluk tubuhnya memaksa dia bergulingan bangsa Buk, buk, Co Alun naik darah Memukuli tubuh dan muka Kuntek Muka Kuntek habis babak belur hidungnya patah, mulutnya hancur Namun perlawanan tidak menurut aturan itu membuat nafas Co Alun sesak Karena sambil bergulingan mukanya dicakari bahunya kena gigit Rambutnya dijambak membuat Co Alun gemas dan marah sehingga pada pukulan terakhir Prak, kepala Kuntek hancur, siang kui menjerit histeris menubruk suaminya Rambutnya dijambak Co Alun, jika kau tidak diam kuhabisi juga nyawamu Bunuh, bunuhlah saya Teriaknya sambil mencakari muka Co Alun Co Alun sekali lagi merasakan perih pada mukanya Kalau tidak ingat perempuan ini diinginkan suhunya Mau rasanya memukul kepala siang kui sekali pukul Co Alun menotok siang kui dan membopongnya Co Alun keluar Ketika lewat gardu penjaga keempat Penjaga itu ditendangi kepalanya hingga hancur Sesampai di rumah li seng, siang kui diperam dalam kamar dan setiap hari li seng datang menjenguk dan membujuknya Hampir seminggu siang kui menjerit dan memberontak Namun akhirnya siang kui menyerah juga Siang kui tidak mengerti kenapa tidak ada pihak mertuanya yang menjabat Tiaudi Wuhan mencoba menyelamatkannya Siang kui tidak tahu bahwa mertuanya juga sudah diganyang li seng dua hari setelah dia berada di rumah li seng Li seng merasa gembira mengadakan pesta semalam suntuk akan selirnya yang baru ini Han Tiong dalam pengejarannya pada siang kiam KWI Hari itu dia memasuki Wuhan Dalam sebuah rumah makan Han Tiong sedang mengasuh dan makan Ketika sedang bersantap Seorang lelaki mendatangi pemilik rumah makan Kau Lopek Li Kongcu minta kepada Lopek untuk mengosongkan rumah makan Karena Li Kongcu mau mengadakan pesta di sini Dan sebentar lagi dia akan menuju ke sini Baik-baik, sahutnya sambil menjura berkali-kali Kemudian orang itu keluar Lalu para pelayan minta pada tamu supaya segera meninggalkan tempat Banyak tamu dengan segera meninggalkan tempat Han Tiong yang sedang makan di dekati pelayan Maaf Siu Chai, tolong segera meninggalkan tempat Karena tempat ini mau dipergunakan Li Kongcu Maaf Lopek, saya pendatang di sini Dan sedang makan Sebentar lagi saya selesai Setelah selesai saya akan segera meninggalkan tempat ini Aih, Li Kongcu akan segera datang berbahaya sekali Jika Siu Chai tetap di sini dan kami akan rugi besar Baru saja pelayan selesai bicara Terdengar seruan Li Kongcu sudah tiba Pelayan itu berubah pucat Melihat Kongcu pamogaran yang separuh tua Dan tampan anak bungsu dari Li Seng yang bernama Li Hoat itu Telah memasuki rumah makan Kenapa rumah makan tidak dibersihkan Dan sampah masih ada di sini Teriaknya kepada pemilik rumah makan Samlil melirik ke meja Han Tiong Pemilik rumah makan segera berlari menyembah-nyembah Maaf Kongcu, para tamu sedang bersantap Jadi, jadi tidak bisa Tetap waktu, huh, kamu risikan sama orang dan tidak takut padaku Plak, bentaknya sambil menampar muka kau lopek Kemudian seorang pengawal Li Kongcu mendekati meja Han Tiong Heh orang tolol, apa kamu tidak tahu Li Kongcu tidak boleh dibantah Aku orang pendatang dan sedang makan Seharusnya Kongcumu memesan tempat ini jauh sebelumnya Sehingga pemilik ini bisa mempersiapkannya Bangsat kamu berani menjawab Plak, awuh Dengan marah dia mengayunkan tangan menampar muka Han Tiong Tapi tangan Itu ditangkap Han Tiong Sehingga Li Kongcu merasakan tangannya menghantam baja Sehingga dia menjerit karena Tangannya keselorasa mau patah Sialan, kamu melawan Bentaknya dan hendak menerkam kepala Han Tiong Namun sebelum niatnya tercapai Tubuhnya terlempar mau menimpal Li Kongcu Li Kongcu mengibaskan tangannya dan tubuh di udara itu melenceng Menghantam tiang keras dan atas Tubuhnya terhempas ke lantai dan tidak bergerak Tewas Jika kesadaran hilang entah kemana Si manusia akan selalu jumawa dan alpa merasa diri sendiri pemilik semua Sehingga nyawa dipandang tiada harga Hahaha, haha, jadi maumu apa anak muda Apa kamu sudah punya nyawa rangkap sehingga berani menentang aku Kamu patut dihajar Kongcu Hina Han Tiong dengan cepat mencelat dan menyerang Li Hoat menyambut serangan itu plak Aguh Tubuh Li Hoat terlempar keluar rumah makan dan berpoksai mendarat di tanah Mukanya pucat Aduh tenaga itu membuat dia tidak bisa mempertahan diri Huh, ada kepandayan rupanya Sehingga mau berlagak depan Kongcumu Komali Kongcu menyerang dan pertempuran seru pun terjadi di pasar yang ramai itu Banyak orang menonton dari kejauhan dan baru 30 jurus Li Hoat sudah terdesak hebat Kemudian dia mencabut pedangnya dan menyerang dengan ganas Han Tiong mencabut Kipasnya memapaki gulungan pedang yang bagai angin puyuh itu Tapi kali ini ilmu pedangnya menghadapi loh Aisan Hoat dari tangan pemuda gembelengan Setelah lewat 50 jurus serangan Li Hoat Yang membabat kaki Han Tiong mengenai sasaran kosong Karena Han Tiong mencelat ke atas dan tiba-tiba kain kipas yang bagaikan baja di tangan Han Tiong mengembang mengincar mukanya Sehingga dia kebuakan dan membuang kepalanya ke belakang dengan mengundurkan langkah ke belakang Berat gagang kipas sudah menotok tangannya hingga lemas dan pedangnya jatuh Dan tidak sampai di situ kibasan kain kipas yang mengembang merobek baju bagian dada dan menorehkan luka sayatan Dadanya mengeluarkan darah, muka Li Hoat seakan tidak berdarah Dia adalah sute dari siang kiam KWI, datuk ternama dalam tian TSM KWI yang merajai rimba persilatan Serang serunya kepada anak buahnya dan dia pun sambil memungut pedangnya dengan tangan kiri kembali menyerang Anak buahnya yang ada sembilan orang serta merta bergerak menyerang Namun kali ini mereka membentur gunung Taisan Koma ibarat laron di gode api, tubuh mereka susul-menyusul bergedebuk ke bumi Hanya tiga gebrakan sembilan pengawal itu sudah bergelimpangan Dan kembali Li Hoat sendirian Dan berselang beberapa lama dia pun kembali menerima tusukan ujung kipas yang menyatu di pundaknya Seperti tertusuk pisau, pundak itu terluka dalam dan mengucurkan darah Orang-orang yang menonton makin ramai saja Masihkah si Kong Chu Jumawa akan terus berlagak jika ia kenapa masih diam berdiri Apanya Li sudah pudar tetelungkup tengkurap di hadapan Bu Ampue Kim Hong Taihap Mendengar akhir syair itu banyak terdengar seruan tertahan Wah, dia Kim Hong Taihap di antara penonton yang dari kalangan Kangowu Li Hoat yang mendengar itu seruan-seruan itu makin pucat Nama Kim Hong Taihap sudah sampai ke daerah barat ini Pendekar yang tidak pernah membunuh tapi membuat penjahat tidak bisa tidak gulung tikar Setelah berhadapan dengan pendekar ini, banyak decak kagum di sana-sini melihat pendekar yang masih muda serta tampan dan gagah ini Ada sedait syair yang beredar di tengah masyarakat kerajaan sang selatan ini yang berpunca dari daerah selatan Dan menyebar ke seluruh penjuru yang dibawa oleh para piyawa kiok yang sudah aktif selama lima tahun terakhir Dan oleh para pendekar yang beredar dari mulut ke mulut Daerah binasa oleh penindas gelap Jangan putus asa dan teruslah berharap gundah dan bencana akan terendah di mana hari bertemu Kim Hong Taihap Kim Hong Taihap, jika engkau punya nyali, aku tunggu engkau di rumahku Segalanya akan diselesaikan di sana, kemudian dia berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan cepat Sawasana di depan rumah makan itu sejenak hening dan seorang lelaki seperuh tua mendekati Kim Hong Taihap, perkenalkan saya Yap Hui Song Kim Tugou Di San, golok emas dari gunung Gobi Saya sudah lama mendengar nama Taihap, tak dinyana hari ini dapat bersua Membuat hari terasa lega dan gembira Ujarnya dengan menjulaah, Yap Si Chu yang baik Aku juga senang dengan pertemuan ini Adakah yang ingin Si Chu sampaikan? H.M.H. Baiknya kita ke rumah saya Taihap, tidak jauh dari sini Baiklah Yap Si Chu Tapi janganlah panggil Taihap setelah perkenalan ini Nama saya Kwee Hon Tiong Baiklah Kwee Si Chu Marilah kita ke rumah saya Setelah membayar makanan Hon Tiong mengikuti Yap Hui Song ke rumahnya Kwee Si Chu Pertandingan tadi tentu akan berbuntut panjang Apalagi Lee Kong Chu sudah menantang Benar pendapat Yap Si Chu Koma lalu bagaimana Yap Si Chu Begini Kwee Si Chu Keluarga Lee adalah tuan tanah berbahaya di Wuhan ini Kesaktian mereka sangat hebat Yang tadi itu adalah Lee Hoat Anak bungsu dari Lee Seng yang berjulukan Bute Kiamong Raja Pedang Tanpa Tanding Lee Seng adalah adik dari Sumaceng Hoat Si Sin Lohap Pertapa Sakti dari Barat Guru dari Siang Kiam Kwee Salah satu dari Tian Teh Siang Kwee Jadi Lee Seng terhitung susok dari Siang Kiam Kwee H.M.H. Kebetulan sekali kalau demikian Aku lagi mengejar Siang Kiam Kwee Yang larinya mengarah ke Wuhan ini Selah Hon Tiong Hah, Tai Hap, Eh Kwee Si Chu memburu Siang Kiam Kwee Seru Yap Hui Song Terkejut Benar Yap Si Chu Dan boleh jadi Siang Kiam Kwee Berada di rumah pamannya ini Sahut Hon Tiong Wah, aku Hon Tiong Sangat berterima kasih akan keterangan yang sangat besar gunanya ini Koma sehingga aku tahu kemana tujuanku yang sebenarnya Sebenarnya Kwee Si Chu mau menuju kemana Ketempat Si Sin Lohap Sahutnya Makin heran Yap Hui Song Lalu bagaimana Kwee Si Chu Apakah Si Chu akan mendatangi rumah keluar gali Benar Yap Si Chu Sekarang aku akan pamit dan hendak ke sana Tapi jika tidak keberatan Yap Si Chu memberi tahu tempat keluar gali Ini, ah, tentu dengan senang hati aku akan memberi tahu Kwee Si Chu Namun berhati-hatilah Kwee Si Chu Ya, Yap Si Chu Aku akan berhati-hati Dari sini Si Chu terus ke timur Sampai Si Chu melihat kawasan rumah-rumah besar Dan kawasan itu ada rumah bercat warna merah dipagari tembok berwarna kuning Itulah rumah keluar gali Terima kasih Si Chu atas perkenalan Dan informasinya Dan sekarang saya mohon pamit Jurahan Tiong Dan kemudian dia keluar dan terus menuju tempat Li Seng Di dalam rumah Li Seng Para pengawal banyak berkumpul di Lian Butia Di sebelah depan duduk Li Seng dan kedua orang anaknya Serta Siang Kiam Kwee Keadaan itu bermula dari kedatangan Li Hoat yang terluka Kamu kenapa sute tanya Siang Kiam Kwee yang sedang berada di beranda rumah Dia sudah satu minggu di rumah susyoknya Aku bertemu dengan Kim Hong Tai Hap di rumah makan Ringisnya menahan sakit Hah, Kim Hong Tai Hap, celaka Keluhnya, apa yang celaka Seru suara Li Seng yang tiba keluar dari dalam Susyok Kim Hong Tai Hap telah sampai di sini Jeritnya pucat Li Seng heran melihat perubahan muka Siang Kiam Kwee Emang kenapa dengan Kim Hong Tai Hap bentaknya Susyok Komata culah yang sedang dicarinya dan dia sudah sampai di Wuhan ini Hah, biarkan dia datang dan kutebas lehernya Jerit Li Seng marah Lalu bagaimana, Hoat Ji? Saya menantangnya datang ke sini ayah Bagus, sekali dia datang berarti ular mendatangi pengebuk Pengahnya lantang Tapi Susyok tolong dengar Tecu sekali saja Pintas yang Kiam Kwee Apalagi yang mau didengar Boji Bentaknya marah Susyok tentu sudah bisa mengukur kemampuan Tecu dan Hoat Sute bukan? Hah, lalu, kalau mengalahkan kamu berdua saja aku mampu Tentu aku sudah mengukur kemampuan Kim Hong Tai Hap yang jelas sedikit di atas kamu Bantahnya sombong Susyok Kepandanku satu tingkat di atas MOU Sute Dan kemampuanku seimbang dengan duarkanku Toat Beng Kwee dan Tok Sim Kwee Dan kami bertiga sudah mengeroyok Kim Hong Tai Hap Tapi masih kami kewalahan dan melarikan diri Dan bukan hanya itu bahkan tiga murid kami yang setingkat dengan Hoat Sute beramai-ramai ikutan dalam keroyokan itu Kami tidak mampu Susyok Sahut Siang Kwee Mendengar itu bagai disengat kala jengking Li Seng terkejut mendengarnya Mustahil, jeritnya Sementara Li MOU dan Li Hoat meleletkan lidah mendengar perkataan Siang Kiam Kwee yang merupakan Tokoh utama Datuk Dunia Persilatan Namun itulah kenyataannya Susyok Hem, Li Seng mendesah Kejumawaannya Ciut meleleh Keponakannya yang hanya setingkat di bawahnya Tak bisa dia bayangkan betapa lihainya musuh yang akan mendatanginya ini Begini saja, jika demikian Bougie Kita harus pasang jebakan untuk menundukannya Bagaimana caranya Susyok? Undang dia masuk ke Lian Butia Di tengahnya itu ada perangkap Kita kurung dia di sana sampai mampus Coba panggil Gu Toan ke sini Perintah Li Seng pada Li MOU Beberapa lama kemudian Li MOU datang bersama Gu Toan Murid kepala pengawal Li Seng Gu Toan, kamu siaga di tempat kunci rahasia Pembuka perangkap di Lian Butia Saat engkau dengar saya bersuit Maka buka perangkap dan lalu tutup balik dalam hitungan 5 Dan kita berempas saat Kim Hong tayap sibuk dengan memecahkan Kiam Tiantin Barisan pedang langit Saat dia berpoksai Kita berempat serang dia Sehingga dia terpaksa berpoksai ke arah lubang perangkap Semuanya mengangguk mengerti Sekarang kita ke Lian Butia dan Kumpulkan Kiam Tiantin Dan kamu Gu Toan Karena Loat Ji sudah menantangnya Tentu pendekar itu akan datang berdepan Nah sampaikan kepada pengawal di depan Untuk menerima Kim Hong tayap dan membawanya ke Lian Butia Lian Butia pun jadi ramai Sepuluh orang Kiam Tiantin sudah diberi petunjuk Dan yang lain-lain berjaga-jaga di pinggir Han Tiong sampai di rumah Li Seng Seorang pengawal mendekatinya Siapa Anda? En Yah dari sini Bentaknya Aku Kim Hong tayap dan diundang oleh yang punya rumah Kalau begitu, mari ikut saya Li Kong Cu sudah menunggu Anda di Lian Butia Dengan wajah tenang Han Tiong masuk Lian Butia Dan menyaksikan hampir ada 30 orang di dalamnya Termasuk Siang Kiam Kwei Pemilik rumah telah mengundang Bo Am Pua Dan sudah berdepan Bagaimana selanjutnya? Kim Hong tayap Aku Butek Kiam Mong Li Seng Telah melihat penghajaranmu terhadap puteraku Jadi masuklah ke Lian Butia Kita berdua akan mengadakan pibu Ujar Li Seng dengan nada keren Untuk apa masuk Lian Butia Jika yang empunya tidak berada di tengah Lian Butia Bangsat Cerdik juga pemuda ini Komagumam Li Seng Kemudian dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke tengah Setelah itu Han Tiong masuk gelanggang Saat berhadapan Tiba-tiba Li Seng berteriak seraiang Dengan kecepatan Kilat barisan pedang ada yang bersalto Ada yang lari Ada yang melompat dalam sekejap Han Tiong dikurung barisan Kiam Tiantin dan Li Seng sudah kembali ke tempat duduknya Dan bersiap dengan rencana keduanya Han Tiong yang terkejut akan taktik Wibawa Li Seng tiba-tiba Sepuluh pedang dengan kecepatan Kilat meluncur yang ditusukan dengan Kero melompat lurus ke depan Sehingga dia akan dibuat Sate Maka serta merta dia melompat ke atas dan berpoksai Saat Han Tiong melompat ke atas Terdengar siutan panjang dan empat bayangan menerjangnya dengan empat pedang Tak dapat tidak dia berposai lagi dan hah Tubuhnya langsung melesak ke dalam lubang perangkap yang tiba-tiba tertutup hingga sekejap tempat itu gelap Han Tiong tidak panik Dengan tusukan pedang Garuda milik Suat Han pada dinding dia bergantungan dan terus melorot ke bawah Baru tiga tindakan dia sudah sampai di dasar lubang Lubang itu dua meter lebarnya dan tingginya dari lantai lian butia sepuluh meter Dasarnya ada air setinggi macu kaki Susyok memang cerdik Puji Siang Kiam Kwei Setelah musuh yang ditakuti itu terperangkap Dia bernafas lega dan Tersenyum Orang sakti macam dia satu tahun baru kita buka dan lihat bangkainya Han Tiong sejak itu terkurung di ruang gelap itu Dia hanya pasrah dan bersemedi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!